Ya udah, lebih keren ya. Memuara kepelaminan setelah menjalani operasi kantung mata. Apapun itu, proses yang dijalani Dodi Sudraja tak lupuk dari perhatian warganet. Ada yang memuji, namun tidak sedikit pula yang justru meninggalkan nada sumbang. Merasa bahwa tidak ada perubahan dari fisik Dodi Sudraja sebelum dan pasca operasi. Hal ini diakui Dodi karena bagian kelopak matanya masih bengkak dan dalam masa pemulihan. Boleh, ini kalau mau lihat. Nah, sekarang air semakin ganteng ini sih. Banceng banget. Jadi, sudah diambil. Apanya lemaknya ya, lemaknya tadi ada di dalam. Nah, nggak berasa sih. Cuman mungkin karena stesenya belum ya. Ada dampak dari operasi itu tadi. Jadi kan memang kan operasinya itu pas sekali di bawah mata persis ya, di kantong mata. Di bawah kantong mata persis. Jadi, ada sedikit pembengkakan sedikit lah. Jadi, mempengaruhi penglihatan. Pada saat Didi bermain gadget atau bermain HP lama-lama itu agak lelah. Agak lelah, pusing. Proses penyembuhannya sebenarnya, Didi merasa sih sekarang udah tiga hari ini udah merasa sembuh ya, artinya udah mulai kering ya. Didi kan suka lihat terus kan, kering kan jadi harus kasih salap ya. Jadi harus kasih salap. Tapi memang ada pembengkakan di sekitar mata kan, masih ada pembengkakan biru kehitaman. Nah, itu harus dikasih apa, salap. Obat juga harus Didi minum. Mata Dodi Sudrajat masih bengkak. Terlihat sembak dengan warna biru kehitaman. Dodi Sudrajat sumeringah mengaku dirinya dipuji calon istri. Meski hasilnya belum terlihat jelas karena dalam masa penyembuhan. Namun Dodi menyebut sang calon istri kian terpesona. Terpikat sosoknya yang terlihat semakin awet muda. Ujian yang dirasa setimpal oleh Dodi Sudrajat dengan uang sekitar 40 juta rupiah untuk biaya operasi menghilangkan kantung matanya. Kata, tak. Jadi katanya kamu semakin ganteng deh, semakin keren, semakin kelihatan. Tambah awet muda lagi gitu kan. Katanya dulu kan jadi awet muda kan. Ini gak ada kantung matanya, udah kama-mayang nanti udah kayak kakak adik. Udah kayak kakak adik aja gitu. Ini aja masih ada ya. Coba nanti kita lihat-lihat apa, seminggu atau sepuluh hari ke depan. Kita gak melalui kantong mata gitu ya. Kita melalui kantong dompet gitu ya. Membalut rasa dalam canda siapakah gerangan sosok calon istri Dodi Sudrajat? Mengapa ketika angan untuk menikah laki telah lantang dikembangkan, sosok calon istri masih belum diketahui pasti oleh publik? Di simpul inilah, sahabat Dodi Ageng Kiwi membocorkan calon istri ayah mendiang Vanessa Angel tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Dodi Sudrajat disebut dilamar oleh janda dari Brunei Darussalam sana. Apakah ini lamaran seperti dalam bayangan banyak orang? Atau hanya sebuah ucapan yang terlontar dari mulut? Hanya Dodi sendiri yang tahu pasti. Ini bukan orang Indonesia, bukan dari kalangan artis. Jadi dia, jadi mau dilamar sama salah satu luar jahat dunia Darussalam sebenarnya sih. Jadi, gitu. Jadi, Mayang memang mau dilamar juga. Tapi kan, kata Mayang bilang, aku masih sekolah. Kenal sih waktu hampir 4 bulanan lalu ya, di Arangli, 4 bulanan lalu. Emang kenalan dari aku. Kenalannya juga di mal, kita makan. Terus akhirnya, ya si Deddy bilang, yaudahlah kita ngelirin aja, mas. Terus sering WH, sering tapping, gitu. Pocok, kalau nanti-nanti kita cepat-cepat nikah juga, nanti kalau akhirnya rumah tangganya bubar lagi, kan, apa, ya sangat disayangkan gitu. Karena kalau kita mengambil ke pusahan untuk nikah, kan bukan main-main gitu kan. Jadi, sementara ini, biar dia berjalan aja dulu ya. Dodi Sudrajat seperti tak ingin galah dengan putrinya Mayang. Mayang melakukan operasi di bagian hidung. Dodi Sudrajat kemudian memilih operasi kantung mata. Mayang mengaku dilamar pengusaha Turki. Hingga banyak lagi pengusaha dalam negeri yang konon melirik Mayang sebagai tambatan hati. Kini, Dodi juga digadang-gadang siap menautkan hati dengan janda dari negeri seberang. Yang selalu berada di pusaran pembicaraan banyak orang. Meski banyak nada sumbang, entah itu soal asmara atau metamorfosa penampilan mereka. Keduanya bergeming, tak ambil pusing dengan cibiran di luar sana. Bagi Dodi, segala komentar miring dianggap sebagai hiburan belaka. Ya, nggak apa-apa lah. Hiburan aja, hiburan. Komentar-komentar yang julid, komentar-komentar yang nggak suka sama Deddy, dianggap aja hiburan gitu. Selama Deddy nggak merugikan orang lain, ya Deddy lakukan aja apa yang Deddy mau. Kalau mereka mau berkomentar, berarti berkomentar-komentar yang sifatnya julid dan negatif, ya anggap hiburan aja lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!